bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala muhammad wa ala alih sayyidina muhammad Saya ingin bertanya kepada Buya atau kepada Pak Ustadz Reja Alhamdulillah sudah hadir di sini terima kasih Mudah-mudahan tadi yang sudah disampaikan bermanfaat bagi kita semua Mengenai Rizki Tadi untuk oleh-oleh dari Pak Ustadz Reja Bahwa Rizki itu yang kedua Yang pertama sehat Kemudian yang kedua itu adalah materi Di sini saya pertanyaannya sederhana Jika seorang istri mempunyai Atau membantu mencari nafkah suaminya Maksudnya Istri itu menangnya Seperti apa Apakah boleh memberi Orang tuanya atau orang lain Tanpa sepengetahuan suaminya Jadi harta istri itu Apakah harta suami juga Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik seorang wanita Hidup itu indah itu Kalau memang hidup itu memang Bersama-sama Tapi pun demikian Kebersamaan harus ada Tapi hak tetap dibedakan oleh syariat Itulah perlindungan Islam Kepada manusia semuanya Baik wanita atau laki-laki pria Artinya wahai ibu yang soleha Duitmu yang anda waris dari bapak Dari ibu Pemberian orang Hadiah penganten Itu duitmu murni Jangan mentang-mentang anda adalah Sua istri yang seseorang Lalu hartamu Kamu adalah milikku wahai istriku Maka hartamu adalah milikku Itu juga laki-laki sakit itu Perampok halus Pake pernikahan itu Laki-laki itu berwibawa dong Ngasih nafkah Ya betul kan begitu Laki-laki ngasih nafkah Kecuali bang lemah Kadang-kadang dalam urusan nafkah ini Kita ini Masya Allah Istri Diktator Suami yang salah ilmu Sehingga sampai mengatakan Kamu tidak boleh apapun Berbatu ke ibumu Tidak boleh Istrinya ke ibunya Tidak boleh Berarti mengajari Mutus persaudaraan dong Maka kami ibu kepada para suami Katakan kepada istrimu Wahai istriku Kemana pun kau pergi Kau harus izin Tapi kepada ibu Bapakmu Tidak usah izin Boleh Termasuk dalam pemberian Kalau itu duit-duitmu Wahai ibu Duit-duitmu Gaji-gajimu Duit-duitmu Rizki-rizkimu Tadi kata rizki ada rizki Maka kalau itu milikmu Anda boleh berikan ke siapapun Tanpa izin ke suami Anda boleh berikan siapapun Jangankan kau diberikan kepada bapak ibumu Anda berikan kepada orang-orang di pinggir jalan Boleh kok Karena duitmu Tapi anda tidak boleh mengeluarkan duit suami Kecuali izin sang suami Itu termasuk bagian amanat Anda tidak boleh mengeluarkan duitnya sang suami Kecuali izin sang suami Cuman suami hendaknya Kalau urusan dengan mertualah Jangan terlalu hitung-hitungan lah Neng Kalau itu abu umi ambilin deh Bebas Kan gitu Setelah anda dapat kebebasan Ya jangan ambil kesempatan Beral-balat Ataunya habis Kemarin saya kasihkan ibu Pada gak benar semuanya Kayak gini caranya Harus ada aturannya Tapi ingat Anda sebagai seorang istri Kalau ingin memberikan Siapapun asalkan itu duit anda Maka tidak perlu izin dari sang suami Cuman makna izin itu penting Tujuannya apa? Untuk mendidik Contoh Gara-gara anda izin bang Saya mau ngirim ibu uang Berapa neng kau kirim? 300 ribu Karena suami anda seorang itu Masa ngirim umi cuman 300 Ini aku tambahin 1 juta Kan gitu enak Ini ahli sorga semuanya begini Nah ini perlu laporannya untuk itu Untuk saling mendukung dalam kebaikan Tapi suami jangan bilang Jangan dira 300 deh 100 aja deh Cukup Pakai nasi Eh ini suami model apa itu? Jadi ini adalah masalah Itu boleh ibu ya Boleh memberikan Kepada siapa? Kepada orang tua Asalkan itu duit anda sendiri Tapi kalau duit suami jangan Amanat Kalau ternyata suami anda amat pelit Amat pelit Anda rayu Kalau anda gagal merayu Anda bukan seorang istri Istri gak bisa merayu Paling hebat merayu itu kelas ibu Sebab ibu bisa merayu dengan bermacam-macam cara Kalau orang kan hanya ngobrol saja Marketing Anda bisa merayu dalam bermacam-macam cara Bebas anda merayu Itu masih gak bisa naklukkan suami Cemen Bikin senang Bikin sampai suami jadi dermawan Suami yang pelit kikir jadi dermawan Suami yang keras hati jadi lembut Karena anda Melembutkan hatinya Sama bapak-bapak juga begitu Adalah kalau punya istri Masya Allah Suaminya mah senang tamu Istrinya paling benci tamu Kan repot Tamunya dibawa ke warung terus nanti Itu juga tugas bapak-bapak Lembutkan istrimu Kalau istri itu paling senang disanjung Beres Rayu beres Kalau suami gak bisa merayu istri Kasian itu ya Ustaz ini paling ngerti nanti masalah Ilmu-ilmu begini Ustaz Rezan Kalau suami gak bisa merayu istri Bukan laki-laki Laki-laki merayu istri Sampai senang Paling ibu Suami yang soleh Paling benak Ibu sudah cantik Anggap saja Di sini akhlam betul ibu Masya Allah Masya Allah semuanya Anggap saja Kalau hitam gak usah bilang hitam Umi sekarang semakin manis Itu sudah senang Iya kan Masya Allah Manis ya Jadi jangan sebut hitamnya Dan tidak semua yang hitam jelek loh ya Tidak semua yang hitam jelek Masalah selera Kesenangan Cuma pandai-pandailah mencari Apa sih yang disenangkan istri Anda hadirkan Sehingga hidup itu indah Jangan ekir-ekiran Membantu mertuanya Kok kamu bantu mertuanya Gak ngomong-ngomong saya Terkutuk kamu istri Ini suami model apa Kasian dong kalau anda punya istri yang terkutuk Kalau terkutuk gak bisa masuk surga Baik Ini saja Terima kasih telah menonton